Halo, Assalamualaikum, selamat datang di channel kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi perjalanan yang menginspirasi tentang perubahan hidup ketika seseorang memilih untuk memeluk Islam. Saya harap cerita ini memberikan pencerahan dan memperluas pemahaman kita bersama. Mari kita mulai, kisah Mualaf Antonio Claudio mantan pemain andalan Persija Jakarta. Inilah kisah Mualaf Antonio Claudio. Ia merupakan mantan pemain sepak bola yang dahulu selalu menjadi andalan klub ibu kota Persija Jakarta. Sebagaimana telah Okezon himpun, Persija Jakarta menjadi klub pertama bagi Antonio Claudio. Bek tangguh ini bergabung dengan skuad macan Kemayoran pada 2001 hingga 2004. Penampilan apik pemain yang akrab di Sapatoyo itu berhasil membawa Persija Jakarta meraih gelar juara Liga Indonesia. Saat itu pesepak bola kelahiran berhasil. Tanggal 16 April tahun 1973. Tersebut membantu Persija juara Liga Indonesia 2001 setelah di Partai Puncak mengalahkan PSM Makassar. Toyo mulai mempelajari agama Islam saat berseragam semen padang pada tahun 2004 sampai tahun 2005. Hal tersebut lantar manajer semen padang saat itu. Zamzami, mendatangkan guru agama Islam. Setelah memutuskan menjadi mu'alaf, Toyo pun mengatakan dirinya belajar banyak mengenai agama Islam. Termasuk mengenai cara yang benar sholat, bacaan sholat, dan lain-lain. Semenjak berganti status menjadi muslim, Antonio Claudio pun memiliki nama Islam. Ia kini memiliki nama Fahrus Zaman. Itulah kisah mu'alaf Antonio Claudio alias Toyo Mantanbek Andalan Klub Sepak Bola Ibu Kota Persija Jakarta. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Perjalanan menjadi mu'alaf adalah bukti bahwa keberanian, kejujuran, dan penemuan diri dapat mengubah hidup seseorang secara mendalam. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman dan pandangan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu dalam kebaikan. Wassalamualaikum